Berikutnya memeriahkan idul fitri warga Kuantan Senginggiriau menggelar Pacu Perahu dengan memanfaatkan bendungan para peserta berlomba paling tercepat. Dentuman meriam pertanda perlombaan Pacu Perahu di desa Teberau Panjang, kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Senginggiriau. Adu ketangkasan dimulai saat peserta berenang mencapai perahu. Satu perahu diawaki tiga orang. Setelah diperahu, barulah mereka berlomba mendayung cepat. Pengunjung yang hadir antusias bersorak memberikan semangat kepada peserta Pacu Perahu ini, serta harus mendayung sejauh 500 meter. Pacu Perahu ini merupakan tradisi turun-menurun yang dijalankan masyarakat Kuantan Senginggiriau. Kami pemerintah desa Teberau Panjang beserta pemuda pemuli desa Teberau Panjang mengadakan event Pacu Perahu. Ini adalah cara lakunan, ini adalah dalam rangka untuk memperayakan ahli raya Idul Fitri 1443. Kabupaten Kuantan Senginggiriau memang terkenal dengan Pacu Jalur atau Perahu Panjang. Pacu Jalur sendiri termasuk dalam kalender tahunan Pesona Indonesia sebagai destinasi wisata di Riau. Kisulistio melaporkan untuk NU.